Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moldoko dalam keterangan videonya pada Kamis 27 April 2023 menegaskan negara akan mengambil langkah lebih tegas dalam pengamanan di wilayah Papua. Ia menyusul teror yang dilancarkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB hingga merunggut nyawa prajurit TNI, Pori, serta warga sipil pada sejumlah daerah di Papua. Aparat TNI dan Pori akan dikerahkan dalam penindakan tegas terhadap KKB, khususnya untuk tiga kabupaten yakni Nduga, Intan Jaya, dan Puncak yang kondisinya semakin tidak baik. Kini di tanah Papua terdapat enam provinsi dan 42 kabupaten kota, namun hanya tiga kabupaten di atas yang disebutkannya sebagai zona merah. Dia lantas menjelaskan mengapa ketiganya disebut daerah merah, karena pada daerah-daerah itu sering terjadi tindak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan maupun pembunuhan oleh kelompok gerakan separatis. Semua kekerasan itu lebih ditujukan kepada masyarakat sipil, bahkan terhadap anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada TNI, Pori, untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, demi melindungi masyarakat, demi melindungi bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!